Intro Disebut Raja Setingan, Uyakuya beri jawaban yang tak kalah pedas Siapa yang tak kenal dengan Presiden Uyakuya yang mengawali karirnya di dunia hiburan tanah air Dengan menjadi salah satu vokalis Ho-Fu Pergulatan tanah air pun telah menguji eksistensinya dari mulai dia keluar atau dikeluarkan dari klub Tofu Sehingga menjadi solo karir hingga akhirnya dia merambah dalam dunia pemandu acara Kesuksesan Uyakuya sebagai pemandu acara pun tak lepas dari komentar miring Bahkan di beberapa hari di minggu ini banyak komentar miring terutama terkait dengan konten Youtube yang ia buat di Uyakuya TV Banyak acara yang dihadirkannya dianggap sebagai rekayasa Sebagian netizen pun menjuluki ayah dua anak itu sebagai Raja Setingan Uyakuya menganggap dan menanggapi hal tersebut dengan santai Biasa aja gak kesal Biasa aja sama aja Bilangnya Uyakuya saat dijumpai di studio Trant TV Jakarta Selatan pada Senin kemarin Uyakuya mengaku tidak pernah memusingkan komentar netizen Yang terpenting kata Uyakuya programnya banyak ditonton Di luar negeri juga artis-artis reality show banyak yang dibilang settingan Itu iri aja Intinya gitu Kalau suatu acara tidak berbobot atau tidak bagus ya tidak akan ada yang nonton Ya sesimpel itu aja sih Bilang Uyakuya Dibanding menjawab komentar netizen Uyakuya memilih untuk memperlihatkan bukti Lewat perolehan rating dan share Selain TV Uyakuya mengklaim konten Youtube keluarganya juga memiliki banyak penonton setia Youtube gue Youtube anak-anak gue Ditonton Trending Berarti ditonton Banyak penggemarnya Ada yang bilang Youtube yang lain Ah kontennya norak Setelah gue lihat Oh iya Ternyata lo buat konten tapi gak ada yang nonton Gitu aja Pungkas Uyakuya Itulah guys jawaban Puyapuya yang tak kalah menohok ketika dia disebut sebagai Raja Setian Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tiba di bawah agar Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.